Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Susi Kitchen kali ini kita nggak masak menu ya saya hari ini mencoba untuk membuat rainbow cake karena ini masih pemula yuk simak gimana caranya bahan-bahan yang saya gunakan 8 telur ya kemudian 300 gram gula dan 300 gram tepung minyak 100 ml TBM atau SP lalu berwarna dan yang terakhir DCC white DCC putih ya jadi DCC ini nanti kita lelehkan bersama minyak pertama-tama lelehkan di sisi putih tadi tim di atas api sedang ya nah jika sudah meleleh seperti ini tambahkan minyak tadi lalu diaduk aduk sampai merata ya ya nah ini sudah tercampur rata semua lalu kita ke step selanjutnya ya nah ini DCC nya tadi sudah tercampur dengan minyak kemudian kita ambil baskom untuk memiksa telur masukkan telurnya 8 buah ya 8 buah ya 8 buah telur kemudian 300 gram gula gula pasir gula putih lalu SP 1 sendok makan nah ini SP nya sudah saya masukkan kemudian kita mix 3 bahan ini dengan kecepatan tinggi mixer sampai putih berjejak ya sampai mengental selamat menikmati 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 nah ini udah hampir sudah hampir berwarna putih tapi ini masih agak kuning pucat ya sedikit lagi nah ini udah mulai mengental bisa kita mixer sedikit lagi karena ini belum berjejak sepertinya nah lanjut kita masukkan tepung kita campur tepungnya dengan satu bungkus susu bubuk ya kita aduk rata ini sudah saya ayak sebelumnya tepung ini lalu kita mix dengan kecepatan paling rendah ini ngemixnya asal aja ya karena nanti akan kita aduk lagi pakai spatula lakukan sampai tepung ini habis tadi saya menggunakan tepung ini 300 gram ya dan satu bungkus susu bubuk boleh merek apa aja nah ini udah mulai merata kita matikan mixernya kemudian kita aduk kembali menggunakan spatula aduknya aduk terbalik gitu ya lalu kita masukkan DCC tadi DCC nya yang sudah kita tim bersama minyak lalu kita aduk balik kembali usahakan minyaknya tidak mengendap di bawah ya nah kemudian siapkan 6 wadah lalu kita bagi kita bagi sesuai takaran ya kira-kira aja disini saya menggunakan tadi 6 warna bukan 5 warna ya jadi saya menggunakan warna makanan yang sangat aman untuk dimakan penggunaannya juga sedikit saja jangan terlalu banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah 6 bagian kemudian kita campur terlebih dahulu berwarna yang berwarna ungu sedikit saja lalu kita aduk jika tidak mau ungu tua bisa dikurangin sedikit ya pewarnanya ini saya karena suka ungunya lebih tua jadi pewarnanya tadi saya gunakan yang seperti tadi lakukan sampai semuanya habis ya kemudian kita campurkan pewarna biru lalu kita masukkan lagi pewarna hijau muda kemudian kemudian pewarna orange lalu kuning yang terakhir merah nah seperti ini setelah diaduk warnanya siapkan loyang yang sudah diolesin margarin dan terigu lalu masukkan adonan yang berwarna ungu terlebih dahulu lalu kukus kukus di api sedang ya nah sambil menunggu kita siapkan buttercream buttercream ini campuran dari soft cream sama keju lalu gula pasir bubuk nanti saya akan buat tutorial cara membuat buttercream yang lembut ya jika suka pakai cream cheese juga boleh cream cheese lebih enak saya disini pakai buttercream buttercream cheese yang saya buat sendiri nah ini buttercreamnya udah siap nah sekarang kita lihat adonan yang kita kukus tadi ya nah ini udah ada tiga bagian yang saya kukus tiga nya masih dalam masih dalam proses pendinginan ya kita hias dulu yang warna ungu yang warna ungu ini kita kasih buttercream di pinggirnya maaf ya kalau belum rapi karena saya bukan tukang kue oke lakukan sampai adonan selanjutnya ya yang biru nah ini sampai ke hijau sudah saya lakukan sampai tiga bagian ya kemudian yang orange lalu terakhir yang merah yang kuning tadi sudah ya nah yang ini terakhir untuk buttercreamnya diatasnya agak lebih tebal sedikit dibanding yang lapisan-lapisan tadi pinggirnya bisa kita ratakan biar lapisannya terlihat lebih rapi dan lebih cantik ya nah kira-kira seperti ini pinggirnya udah jadi kemudian kita hias pinggir-pinggirnya menggunakan fluid ini lalu kita tambahkan keju keju parut diatasnya nah sudah jadi rainbow cake ala sushi kitchen sudah selesai silahkan mencoba ya untuk pertanyaan atau yang kurang jelas bisa tulis di komen ya teman-teman terima kasih yang udah menyimak salah terima kasih yang udah menyimak video ini sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya ya nah ini saya belah sedikit dan ini bener-bener enak sekali moist banget loh menurut saya nih seperti ini moist banget rasanya juga keren enak creamy creamy gitu selamat menikmati selamat menikmati